Di video ini, kita akan mencoba seed yang ketanya paling rusak dan banyak glitch-nya. Yo, ini di luar nalar banget. Ada Villager, Woodland Mansion, ama Villager Outpost-nya di atas. Lalu ini, tanahnya kenapa di atas kayak gini anjir malah nempel ya kan? Tapi kali ini, kita gak bakal coba di game Minecraft dulu. Melainkan di game tiruannya yang gratis di Playstore, yaitu Craftman Java. Craftman Java sendiri memiliki kemiripan dengan Minecraft yang asli. Namun bedanya, game ini 100% tidak berbayar atau gratis. Dan kalian sudah bisa mendapatkan fitur sekelas Minecraft Java. Apakah Generating World-nya bakal sama dengan Minecraft? Well, terdapat 5 seed yang bakal aku coba di sini. Dengan masing-masing glitch-nya yang di luar nalar dan memiliki keunikan tersendiri. Sama seperti seed pertama ini. Woy, what? Ada Villager Outpost juga? Wow, ini unik ya. Saat kita masuk, langsung terpampang village yang uniknya, mereka bertetangga langsung dengan Villager Outpost. Sangat jarang nih ada kompleks yang ramah seperti ini. Seketika kalian akan berpikir bahwa di seed ini gak ada errornya sama sekali. Tapi begitu diamati baik-baik, ada satu kejanggalan dari Villager Outpost-nya. Yap, strukturnya panjang sampai ke bawah cuy. Kalau kalian perhatikan secara detail, ada satu kejanggalan lagi di balik Outpost ini. Lumayan tinggi juga ya ini ke bawah. Wait, kayak kenal nih struktur? Iya bener, ini Desert Temple cuy. Yes, tepat di bawah struktur Villager Outpost ini ada sebuah Jungle Temple. Yang saling menempel satu sama lain. Seperti aku dan dia di masa depan nanti. Fuh, sad. What the fuck? Yang kalian lihat saat ini belum seberapa. Karena di akhir nanti ada seed yang paling rusak dengan total 6 struktur yang saling bertempelan. Jadi, simak terus videonya. Kemudian di balik kedua struktur yang romantis ini, ada sebuah cave yang indah. Dilengkapi dengan aquifer dan juga vines yang membuat cave ini lebih indah. Bukan hanya di surface atau permukaan saja yang rusak, tapi kalau kalian mining ke arah bawah, tepatnya di koordinat ini, kalian akan menemukan sebuah ancient city. Masih aman, tapi setelah kita telusuri lagi... Harusnya Mojang gak usah tanggung-tanggung untuk buat wardnya ya. Ya, lain kali minimal kasih 5 atau 10 struktur dalam satu tempat gitu, biar HP kalian meledak. Untuk seed ini kita approve dan terbukti ward. Beralih ke seed berikutnya, yang pada saat kita spawn, langsung dikejutkan dengan hal yang aneh. Sejak kapan bisa tembus daun kayak gini ya kan? Lokasi kita berdiri disini bertempat di bioma dark forest, yang kalau kita zoom out skalanya, bayam ini diapiti oleh birds forest dan juga jungle. Lumayan hoki ya, dapat tempat spawn yang diapiti oleh 2 bayam. Namun ternyata aku salah, karena sesuatu yang aneh di seed ini sedang menunggu. Tapi di sisi lain ada benarnya juga dengan pernyataanku tadi, karena tepat di bawah tempat spawn kita, terdapat 2 dungeon yang berdekatan. Masih kurang puas? Nih, Mojang tambahin satu lagi yang jaraknya cuma 30 blok dari dungeon sebelumnya. Tidak jauh dari sini, aku menemukan sebuah mineshaft yang mementang luas mengisi hampir seluruh daerah di cave ini. Tidak lupa juga, ada last cave yang menyisir di sekitarnya sehingga mempercantik daerah tambang yang kumuh ini. Dan kalian mau tau apa yang lebih gak masuk akal lagi? Yes, benar. Yaitu kalian belum subscribe. Just kidding mah bro. Kalau kita turun ke bawah sedikit dari mineshaft tadi, terdapat 3 dungeon lagi yang lokasinya berderetan. Dan baru dari spawn all aja, kita udah bisa jadi sultan dalam sekali explore satu titik ini. Tapi di balik semua kehokian ini, rasa kecurigaanku terhadap world ini pun mulai muncul. Karena sesuatu yang baik, pasti ada buruknya juga. Dan benar, sesuai dengan dugaanku, begitu aku masuk ke koordinat ini, ada sesuatu yang amat sangat aneh. Kalian injak tombol like-nya dulu. Ketika pergi ke koordinat ini, kita diperlihatkan village yang mengapung di tengah-tengah danau luas ini. Terus anehnya dimana bang? Kalian lihat betapa dalamnya danau ini? Kalau kalian perhatikan baik-baik di village ini, ada sebuah lubang yang menjulang ke bawah dan itu dalam banget. Dan kemudian, aku menemukan sebuah kejanggalan lain. Nih, kalau kalian lihat di bagian sekitaran sini, villagernya gelap ya. Kalau yang lain itu, ya terang, normal, biasa. Nah, ini kalau kalian naik ke atas sebenarnya. Kalian lihat? Di atas village ini ada floating island, yang kalau diperhatikan, ini ibaratkan tanahnya terangkat gitu. Udah kayak di film-film fantasy aja ya. Dari bentuknya juga make sense ya kalau kita cocokkan dengan fondasi di bawah village-nya. Karena terlalu terobsesi dengan keanehan di village-nya ini, aku hampir lupa kalau di pinggir danau ini ada sebuah shipwork. Dengan looting-annya yang bisa dibilang... Seat ini merupakan salah satu yang paling sulit untuk ditemukan. 0,001% lah. Approved. Cocok dikategorikan aneh. Selanjutnya, kita naik satu tahap ke ship yang lebih terlihat jelas untuk glitch dan error-nya. Tapi ini kelihatan normal aja. Oke, extreme hills ya. Kita spawn-nya di atas gunung kayak gini. Dan, ya, gak ada tanda-tanda glitch-nya atau error-nya disini. Oh, oke. Kalau yang cold sama emerald dekat gini, emang udah biasa ya. Jadi, gak usah bilang error-error gitu. Ini-ini udah biasa. Sama seperti ship sebelumnya, semua yang ada di tempat spawn akan terlihat normal. Sampai di satu titik koordinat ini yang akan memperlihatkan perbedaan 180 derajat dengan yang ada di tempat spawn. Aku pun menyiapkan segala tekad dan niatku untuk pergi ke sana. Karena jarak dari spawn-nya yang bisa dibilang cukup jauh. Dan begitu aku sampai ke lokasinya, semua kelelahan itu terbayarkan. Karena aku melihat sebuah keindahan. Dimana terdapat Woodland Mansion yang berada di tengah danau yang bagus ini. Tapi apakah yakin semua akan indah sesuai dengan ekspektasi? Faktanya, semua yang indah hanya terlihat di awal saja. Karena begitu aku selesai perhatikan dengan seksama di Woodland Mansion ini. Ternyata di bagian depannya ada sebuah village yang mana mereka ini satu kompleks. Aku pikir cuma cukup sampai dua struktur saja. Namun ternyata, aku salah kaprat. Ini konsepnya gimana nih? Ini villager ya kan? Woodland Mansion. Lalu ini ada villager outpost. Ini gimana maksudnya? Uy, rumah villager. Lihatnya. Setengah. Ini bahkan gak sampai setengah. Ini kalau kita lihat di dalam, tembus gak nih? Coba kita masuk dulu ya. Tembus gak nih? Tiga struktur yang saling menempel. Ya, dimana ini sangat jarang untuk ditemukan. Masih belum cukup lagi. Di sini sepertinya Mojang udah mabuk, oleng atau gimana gitu gak ngerti lagi. Ada satu struktur yang bertepatan lokasinya di sekitaran daerah ini. Kalian tau struktur apa itu? Setelah melihat beberapa struktur yang rusak di sini, awalnya aku pikir cukup sampai di situ saja. Namun rasa curiga dan penasaranku semakin besar untuk mengeksplor tempat-tempat di sekitaran daerah ini. Dan ternyata, ini yang aku temukan. Stronghold guys. Terlihat dari tiga struktur di atas memiliki fondasi yang tinggi sampai-sampai menjulem ke bawah gini. Emang terlalu kelewatan ini glitch-nya. Approve. Seat ini diluar prediksi BMKG. Dan finally, yang ditunggu-tunggu, kita beralih ke seat yang paling absurd sepanjang masa. Karena begitu kita spawn dan langsung lihat ke arah kiri, terdapat kurang lebih enam struktur yang saling menempel satu sama lain. Ya, saking absurdnya, villager pun ikut tertanam di dalam tanah kayak gini. Kalau kita lihat sekilas di sini, terdapat desert temple, outpost, shipwork, ruin portal, dan yang pastinya, mereka ini menumpang di village. Kenapa ya selalu village yang jadi korban di sini? Di seputaran struktur yang saling menempel ini, diisi oleh biome mesa dan juga jungle. Jiwa exploreku merontah-rontah, sehingga aku mencoba mengumpulkan seluruh hasil lutingan yang akan didapatkan pada satu titik daerah ini. Dan hasilnya... Approve. Lutingannya bagus-bagus. Saking bagusnya villager ini ikut terkurung di dalam sini. Kasian lu. Astaga.